Intro Wabah virus corona membawa dampak kadahannya pada kesehatan, namun juga bagi perekonomian warga di Banjarmasin. Terdampaknya perekonomian warga ini menjadi perhatian kalangan wakil rakyat di DPRD Banjarmasin, sehingga ada wacana merancang sebuah program yang mampu membangkitkan kembali keterpurukan ekonomi ini. Mengatasi keterpurukan ini diperlukan kerjasama sabarataan pihak. Pemirsa untuk kabar lebih lengkapnya bisa pilihan saksikan yang satu ini. Wabah virus corona membawa dampak kadahannya pada kesehatan, namun juga bagi perekonomian warga di Banjarmasin. Terdampaknya perekonomian warga ini menjadi perhatian kalangan wakil rakyat di DPRD Banjarmasin, Anggota DPRD Banjarmasin, Awan Subarka, Wai Tokwani Prima TV, usai kegiatan penyerapan aspirasi warga, Kelurahan Pengambangan di Kecamatan Banjarmasin Timur, jeleng tengah hari Senin 2 November 2020 memadahkan, pandemi virus corona ini dampaknya sangat dirasakan warga. Terbukti perekonomian warga mulai menurun, karena penghasilan jauh menurun dari biasanya. Politisi PKS ini pun menginginkan pemerintah pusat maupun daerah untuk merancang sebuah program yang mampu membangkitkan kembali keterpurukan ekonomi ini. Mengatasi keterpurukan ini, diperlukan kerjasama seberataan pihak. Jadi, sama secara ekonomi, sebagai masyarakat merasa bahwa penghasilan sangat menurun. Maka ini menjadi catatan pening juga nanti ke depan, bahwa pemerintah pusat maupun daerah juga harus merancang program-program yang benar-benar bisa mengangkat kembali masyarakat untuk berpenghasilan lebih baik lagi. Sementara itu, berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, Nang Juwa dikeluhkan warga. Menurut Awan Subarkas, sebagian infrastruktur sudah dikerjakan. Namun, karena adanya keterbatasan anggaran, sehingga masih ada di kampung-kampung Wanderuas-Walas Jalan, Nang Kada dikerjakan. Awan Subarkas berjanji akan terus mengusulkan, Nang telah dikeluhkan warga waya reses ini kepada pemerintah kota, baik melalui pokok-pokok pikiran Dewan maupun melalui proses Musrembang, agar pembangunan utamanya di Banjarmasin Timur berjalan dengan baik.